selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalal musannif rahimahullahu ta'ala hakkullahi alal ibad ini bab yang pertama yang boleh sebutkan adalah hakkullahi alal ibad artinya hakkullahi hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang harus ditunaikan alal ibad atas hamba-hambanya jadi maknanya bab ini nanti beliau menjelaskan apa sih sebenarnya haknya seorang hamba yang harus diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau dengan arti kata yang lain Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak-hak yang mana atas seorang hamba harus ditunaikan ya jadi babnya ini hakkullahi alal ibad hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib dan harus ditunaikan oleh hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala soal limadha khalaqanallahu limadha kenapa khalaqanallahu Allah menciptakan kita ya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita aljawab khalaqanallahu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita lina'budahu agar kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wala nushrikubihi syai'a dan tidak menyetukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang yang lain kita perhatikan di awal bab beliau mengatakan haqqullah alal ibad haknya Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya kemudian setelah itu soalnya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita kemudian dijawab oleh beliau bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya dan tidak mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apa apapun taib munasabah kecocokan bab dengan pertanyaan jadi maknanya di awal beliau mengatakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang harus ditunaikan oleh hambanya kemudian disini beliau menunjukkan bahwasannya haknya Allah yang harus diberikan oleh hambanya adalah beribadah jadi maknanya kalau ditanya apa haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita berikan kepada Allah haknya adalah kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apa apapun disini beliau mengatakan khalaqana Allah menciptakan kita lina'budahu untuk beribadah kepadanya dan tidak mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apa apapun kalau di dalam ilmu usul kalau kita mendapatkan suatu kata yang nakirah umum sesuatu apapun di dalam konteks yang nafi seperti ini penafian tidak boleh maka mananya sesuatu disini umum apapun bentuknya ya maka tidak boleh kita jadikan sekutu untuk Allah subhanahu wa ta'ala sama saja apakah itu berbentuk batu atau berbentuk pepohonan atau malaikat atau nabi atau yang semisalnya ya jadi maknanya kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apa apapun ini hak yang harus dinaikan oleh hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dalil yang menunjukkan atas perkara ini ayat dalil menunjukkan bahwasannya haknya atau Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba untuk beribadah adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Allah subhanahu wa ta'ala Allah katakan dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah pada jamah sekalian ikhwan barakallahu wa ta'ala sering kita mendengar ayat ini bahkan semua dari kita insyaallah hafal ayat ini cuma yang butuh kita tanyakan kepada diri kita apakah kita sudah mewujudkan ibadah yang benar kepada Allah Allah ciptakan kita untuk beri beribadah yang pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing adalah sudahkah kita benar-benar beribadah kepada Allah ya sudahkah kita benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tak kalau kita beribadah kepada Allah apakah yang di dalam hati kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala atau masih ada yang lain karena terkadang tidak bisa dipungkiri terkadang ketika kita sholat masih ingat apa masih ingat rumah masih ingat keluarga masih ingat dan semisal ya Allah'u'mistah'an Allah'u'mistah'an ini bisa kita katakan kurang dalam beribadah kurang sempurna ya maknanya yang namanya beribadah adalah apa ya yang dihadirkan di dalam hatinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala dan ini haknya ya haknya seorang hamba yang harus dinaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah beribadah hanya kepada Allah jadi maknanya yang ada di dalam hatinya ketika beribadah tersebut hanya Allah subhanahu wa ta'ala makanya disana para ulama menyebutkan kiat agar seseorang itu semangat di dalam beribadah ya kiat agar seseorang itu bersemangat dalam beribadah diantaranya mereka mengatakan yang pertama ketika kita mau bersemangat atau biar apa biar konsentrasi ya di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa ini ya kalau kita masuk masih pertama yang kita lakukan apa masuk masjid ini ya pertama kali apa paling sebelumnya lepas sandal ya apa ya lepaskan gak ya walaupun disana ada sunnah apa pakai sandal cuman kebanyakan kaum muslimin ketika mau masuk masjid mereka pasti lepas sandal ya sebagian mereka mengungkapkan kenapa kau harus lepas sandal maknanya supaya kita masuk ketika menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dunia kita tinggalkan di belakang dunia bukan itu sandal ya kita tinggalkan dunia di belakang jadi kini kita mau menghadap kepada Allah ini ya kita mau menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kesibukan-kesibukan dunia ya pikiran-pikiran tentang dunia kita tinggalkan di belakang jangan kita mau masuk ke dalam masjid tinggalkan di luar biarkan nanti urusan dunia nanti di belakang ya sekarang ini adalah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala contoh gampang terkadang kita sholat ini selalu apa di kantong tapi Al-Quran kita tinggal rumah terkadang kita masya Allah padahal kita katanya beribadah kepada Allah tapi apa lebih kita pentingkan dunia kita daripada akhirat kita ya dan inilah butuh kita koreksi ya butuh kita koreksi karena tujuan kita diciptakan untuk ibadah pernah terjadi pada seorang tabi yang mulia Zain al-Abidin ya Zain al-Abidin termasuk apa keturunannya Ali bin Nabi Talib radiyallahu ta'ala terjadi pada beliau saat kala beliau berwudu selesai beliau berwudu isfarra wajuhu wajuhnya pucat wajuhnya pucat maka teman-temannya bertanya kepada beliau wahai imam kenapa engkau pucat maka Zain al-Abidin mengatakan saya ini pengen menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan saya khawatir saya khawatir ibadah saya ini tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini lagi lagi wudu selesai wudu mau masuk masjid ya berpikir ini saya akan menjalankan ibadah dan saya khawatir ibadah kita ibadah saya ini tidak diterima kalau kita gimana ya kita beribadah kepada Allah terhadap wudu juga masih lupa ini mana yang wajib bahkan doanya juga terkadang kita lupa maka seharusnya dalam masalah yang seperti ini kita perhatikan kenapa dikenakan ibadah adalah tujuan utama Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ya kemudian yang kedua yang disebutkan oleh mereka para ulama dalam masalah ini agar seseorang itu ibadahnya semangat ya hendaknya dihadirkan di dalam hati dia ingin menghadap kepada Rabbul Alamin ingin menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq Sampai Cipta ya sebagaimana contohnya kalau kita dipanggil sama Pak Bupati kira-kira kita mau buyon-buyon Pak Bupati gak atau kita konsentrasi ya fokus gak usah Pak Bupati lah bos di kantor dipanggil Mas Bobi ke kantor ya itu pasti kita fokus kepada apa apa yang disampaikan oleh terus terus kita sama Allah bagaimana apakah kita beribadah kepada Allah kita hadirkan yang demikian itu kita fokus ya bermunajid kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya atau bahkan kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-muhi mintinya Allah mengatakan dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah bahkan kalau kita lihat al-rusul wal-ambiyah itu diutas oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi tidak lain tujuannya untuk apa ya untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari mulai Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sampai Nabi Muhammad ya semua menyuruh kepada beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya bahkan diciptakannya bumi ini ya dan semesta alam semesta yang ada tidak lain tujuannya untuk ya agar seorang hamba tersebut ingat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tujuannya ya itu tujuannya ada yang hafal surat al-Baqarah ya ayuhanna su'budu rabbakum alladhi khulakakum walladhi naminkoblikum la'allakum tetakun lanjutannya apa alladhi ja'alalakum ul-ardoh wassama'ah wa anzala minas sama'i ma'an ya ilah akhir dari ayat yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dilihat Allah mengatakan pertama kali atau melihat juga di al-Baqarah surat pertama itu pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhanna u'budullah beribadah kepada Allah menunjukkan apa bahwasanya beribadah kepada Allah penting makanya di awal surat al-Baqarah awal-awal surat al-Baqarah Allah sudah tegaskan tentang masalah ibadah ya tentang masalah ibadah oleh karena itu maka hendaknya kita benar-benar ya mewujudkan mentahkik tentang ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala terlebih lagi di bulan Ramadhan ini ya maka hendaknya kita semakin memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu tujuannya ya kalau ada masalah duniawi ya terkadang kita dapat satu pekerjaan kita berusaha untuk apa cari pekerjaan yang lain supaya apa pemasukannya lebih banyak banyak maka demikian juga harusnya pada masalah akhirat kita setelah kita bisa menjalankan satu ibadah maka kita berusaha agar bisa menjalankan ibadah yang yang lain bahkan termasuk disebutkan oleh para ulama termasuk tanda amalan seorang hamba itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau ibadah seorang hamba itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu apa Allah mudahkan dia untuk bisa beribadah dengan ibadah yang lain ya beribadah dengan ibadah yang lain contohnya masalah bulan Ramadhan ini Allah terima ibadah puasa kita bisa jadi bentuknya Allah mudahkan dengan itu apa amalan lain memberi apa iftar kepada orang yang berbuka puasa atau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam hakkullahi ala al-ibad haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah ayya'buduh hendaknya mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wala yushrikubihi syai'a dan mereka tidak ya masukutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apa apapun ini jelas hadisnya semakna dengan hadis yang ya semakna dengan ayat di atas ya bahwasannya haknya seorang hamba adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam hadis Rasul al-Rasul alaihi sallallahu wa ta'ala mengatakan apa maka berikanlah setiap memiliki hak-hak haknya ya memiliki haknya contoh aja gampang kita terkadang ya ada seseorang yang harus membayar hutang kepada kita tapi dia tidak mau membayar hutangnya kita walaupun kita apa tidak bermasalah terkadang apa dalam hati kecil kita kita apa merasa keceh kecewa lalu bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada kita ni'mat dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi ni'matnya banyak sekali lalu bagaimana bentuk ya syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena Allah memberikan ni'mat tersebut adalah sebagai penunjang supaya kita bisa beribadah bukan malah apa membuat kita lupa dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui tujuan atau haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah wajibkan kepada hambanya yaitu beribadah maka sekarang beliau pengen memperjelas lagi mahiya al-ibadatu apa itu ibadah karena sebagian kaum muslimin terkadang mereka yang menyangka bahwasanya ibadah itu hanya apa sholat puasa zakat haji dan ismi salim ya maka sekarang beliau pengen menjelajah jelas setelah kita tahu bahwasanya haknya Allah yang harus kita tunaikan adalah apa ibadah maka sekarang hendaknya kita mengetahui ibadah itu apa sebenarnya apakah cuma itu saja atau banyak lihat kata beliau al-jawab al-ibadatu ibadah adalah ismun ibadah kata ibadah itu adalah ismun suatu nama jami'un yang mencakup lima yuhibbuhullah mencakup lima terhadap apa saja yang yuhibbuhullah Allah cintai minal aqwal dari perkataan perkataan wal-af'al dan perbuatan perbuatan perhatikan dari penjelasan disini yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat bukan hanya puasa bukan hanya zakat tapi yang namanya ibadah adalah suatu nama yang mencakup mencakup mananya bah sesuatu yang banyak mencakup mencakup apa lima yuhibbuhullah mencakup sesuatu yang Allah cintai jadi maknanya kalau sesuatu itu dicintai Allah s.w.t maka maknanya sesuatu itu adalah ibadah baik itu perkataan maupun perbuatan ya baik itu perkataan maupun perbuatan kalau itu dicintai Allah s.w.t maka itu ibadah dan diantara bentuk perkara itu dicintai Allah s.w.t ya itu apa Allah perintahkan Kalau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka mananya sesuatu dicintai Kalau sesuatu dicintai oleh Allah Maka dia adalah Ibadah Kalau dia ibadah Maka tidak boleh kita berikan kecualiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bisa difaham urutannya? Seperti itu Dari perkataan-perkataan Dan perbuatan-perbuatan Seperti apa? Berdoa Jadi doa itu ibadah Ya doa itu adalah ibadah Ibadah Wassalah Sholat Wadzabihi Menyembeleh Waghairiha dan sholat Selainya Jadi maknanya Yang namanya doa adalah ibadah Ibadah Jadi maknanya ibadah ya Akhirnya itu harus ibadah Jangan terkesan pertama kali terkesan di benak kita Kita harus hanya sholat Bisa dengan apa? Berdoa Ya karena doa adalah ibadah Bahkan Allah apa? Murka kepada atau tidak senang kepada orang yang tidak mau berdoa Berdoa Jadi kalau andai seandainya ada seseorang yang mengatakan Ya Dia Aku berdoa kepada Kuburan Ya Itu bukan ibadah Benar apa salah? Nah Aku berdoa kepada Kuburan Dan doaku kepada kuburan Kepada orang yang dalam kubur Ini bukan ibadah Benar apa salah? Doaku kepada orang yang ada di kuburan Ini bukan ibadah Kenapa benar? Ya Benar bukan ibadah kepada Allah Cuman apa? Doanya tadi dia anggap bukan ibadah Benar apa salah? Doanya Ibadah Ya doanya ibadah Maka apa tidak boleh diberikan kepada selain Ada pun dia berdoa kepada selain Allah Apa dikatakan ibadah? Enggak Bahkan itu sih Syirik Faham itu sih? Syirik Makanya Di dalam berdoa kita harus minta kepada Allah SWT Maka diantara para sahabat Ridwanullahalim ajmain Namanya doa maknanya apa? Meminta Iya enggak? Iya Di antara para sahabat Saking dia berusaha Iya Dia berusaha untuk selalu meminta kepada Allah SWT Sampai pernah Ketika dia membawa senjata Kemudian senjatanya jatuh Dia enggak minta tolong Minta ambilkan sama yang lain Dia turun dari kendaraannya Dan ngambil sendiri Tujuan apa? Supaya Dia Mewujudkan Memintahnya kepada Pertanyaan lah Boleh enggak seorang minta tolong Untuk ambilkan barang? Boleh Kalau dia mampu boleh Cuman karena dia pengen apa? Iya Mewujudkan memintahnya hanya kepada Allah SWT Maka dia ambil sendiri Sendiri Ya walaupun tidak kita nafikan Bahasanya boleh meminta tolong kepada yang lain Tapi seharusnya seorang hamba Minta kepada Allah Maka dalam hadith Ibn Abbas Nabi AS mengajarkan kepada Ibn Abbas Apa? Ihfadillaha Yahfadka Ihfadillaha tajiduhu tajah Haka Wa idha saalta Fas'alillah Dan apabila engkau meminta Maka mintalah kepada Allah Minta kepada Allah Ya Dari hari sini Diambil Disitimbat oleh para ulama Bahwasannya Sejak anak kita kecil Ajarkan ilmikan ini Ajarkan akidah Ya Minta hanya kepada Allah Berdoa kepada Allah SWT Ya Ajarkan kepada mereka Tauhid Ya Ajarkan kepada mereka Mana yang benar Ya itu beribadah Kepada Allah SWT Minta kepada Allah Ya Wa idha saalta Fas'alillah Nah Wa salati Dan salat Kalau salat ma'ruf Adalah ibadah Wa zabihi Dan menyem Menyembelih Menyembelih juga ibadah Ibadah Boleh enggak Persembelih ini diberikan Kepada salin Allah Nggak boleh Karena dia ibadah Ibadah Kala ta'ala Allah SWT Mengatakan Kul katakanlah Inna salati Sesungguhnya salatku Wa nusuki Dan sembelihanku Wa mahya'ya Dan hidupku Wa mamati Dan kematiku Lillahi rabbil Ya Hanya milik Allah Rabbul alamin Menunjukkan jelas sekali Salat Dan menyembelih Hidup dan mati Itu miliknya Allah Jadi kalau ada yang mengatakan Hidup dan matiku Untukmu Benar apa salah? Ya Ya Seharusnya apa? Salah Kenapa? Karena hidup dan mati Untuk Allah SWT Kan terkadang ada pujangga Begitu kan Ya Dia mengatakan Hidup dan matiku Hanya untuk Untukmu Ini nggak benar Karena hidup dan mati Harus kita berikan kepada Allah SWT Kawa kala nusuki Maknanya Zabihi Sembelihanku Lilhayawanat Untuk abahai Dewan Ya Jadi ketika beribadah Apa namanya? Ketika menyembelih Tujuannya dan niatnya adalah untuk Allah SWT Wa qala Sallallahu alaihi wasallam Dan berkata Nabi SAW Qala ta'ala Ini hadith kursi Jadi Wa matakarrabah Dan tidaklah Ya Mendekatkan diri Ilayah Kepadaku Abdi Soal hambaku Dan tidaklah Soal hambaku Mendekatkan diri Kepadaku Misai'in dengan sesuatu Ahabba yang lebih aku Cintai Mim maftarat Tuhu alaih Daripada apa yang telah Aku wajib Wajibkan Jadi maknanya Kalau kita pengen Mendekatkan diri Kepada Allah Dengan ibadah Maka yang paling Allah Cintai adalah Perkara-perkara Wajib Ya Jadi kalau kita pengen Mendekatkan diri Kepada Allah Maka jalankanlah Perkara-perkara Wajib Dan ini lebih dicintai Alah subhanahu Wa ta'ala Ya Jadi pertentangnya apa Solat Yang wajib Puasa yang wajib Dan ini semisal Semisalnya Maka kita puasa Di bulan Ramadan ini Tujuan Niatkan kita Supaya mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan supaya Mendapatkan hasil Dan tujuan dari Berpuasa Apa tujuan berpuasa Bertak Bertakwa Karena dalam ayat apa Kutiba Alaikumusiyam Kama kutiba Ala alladzina Minkoblikum La'allakum Tetakun Agar kalian Bertakwa Jadi tujuannya Allah mewajibkan Puasa ini Agar bertakwa Ya Maknanya apa Dijelaskan oleh Sheikh Bunda Ta'amin Makanan yang awalnya Halal Minuman yang awalnya Halal Bisa kita tahan Di bulan Ramadan Karena mengharapkan Wajahnya Allah Maka maknanya Ini Latihan kita Agar bertakwa Di luar bulan Ya Jadi perkara yang halal Lagi bisa kita tahan Terlebih lagi Harusnya apa Perkara yang Haram Ya Perkara yang Yang haram Mungkin Di bulan Ramadan Kita sholat Terawih Bisa Maka harusnya Ini latihan bagi kita Di luar bulan Ramadan Juga Bisa melaksanakan Sholat Tahajud Dan yang semisal Semisalnya Faham ya Maka Kalau kita Kalau kita ingin Mendekatkan diri Kepada Allah Maka yang paling Allah cintai Adalah perkara-perkara Wajib Tapi ya Perkara-perkara Wajib Masih lanjut Sudah Sudah kira Sudah Sudah Mungkin ada yang bertanyakan Tafatul Barakallahu'alaikum Sudah Sudah Kalau ada orang Yang menyembih Itu Memang mengharapkan Apa ya Tapi itu memang Kebangsa sirif Jadi Dia mengharapkan Sudah 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 Biar Allah itu Memudahkan Dia membangun rumah Sudah Sudah Apa ya Sudah 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 Kalau masalah Seperti ini Nanti kembali Ke niatnya Kita perhatikan Niatnya dulu Kalau niatnya Dia misalkan Menyembelih Agar tidak ada Gangguan Atau Keyakinan-keyakinan Yang syirki ya Maka bisa jadi Masuk ke dalam Syirik Tapi ketujuannya Tasyakuran Apa Tasyakuran Bersyukur Karena bisa membangun Rumah Jadi maknanya Dia itu Nyebelihnya Untuk Allah Ya untuk Allah Cuman dia berikan Kepada orang-orang yang Ya membutuhkan Atau orang-orang Memang yang Layak untuk mendapat Mendapatkannya Maka ini insya Allah Tidak masuk ke dalam Kesirikan Tapi ingat Karena kan ada Sebagian orang Membangun rumah Dia potong ayam Hitam Kepala hitam Kaki hitam Kemudian darahnya Dimana Ditaruhkan di tempat Yang dibangun Atau ayamnya Disitu dibang Bangkainya Kesitu Atau yang semisal Semisalnya ini Misalnya masuk ke dalam Syirik Karena dia menyangka Bahwasannya Yang bisa Menjaga dia Dari selesain Pembangun ini Selain Allah Maka tolong Perhatikan yang Masalahnya seperti ini Iya Tapi kalau niatnya Memang Ya sekedar Tasyakuran Mersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka insya Allah Tidak masuk ke dalam Kesirikan Seperti orang contohnya Antum datang begini kan Kemudian Anda potongkan Ayam Anda potong ayamnya Untuk nyamu Antum Antum Pelaya gak Iya Kalau Anda niatnya Karena antuman Anggap sebagai ilah Dan misalnya Syirik ini Iya Tapi niatnya Apa Anda menjelam Untuk Allah Dagingnya Anda berikan kepada Antum Sebagai jamu Jamuan Maka ini gak masalah Mubah Yang diperpulihkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sering kita Jumpai Terutama di Indonesia Kan Di bulan-bulan Tentu Atau setelah Pahmen Atau setelah Yang semisal Itu kan Di setiap kampung Ada Istilahnya Ya kita ini Bersedekah Bersedekah bumi Seperti itu Ustaz Itu Bagaimana Ketika kita tanya Ya ini kita Wujud kita Bersyukur kepada Allah Cuma kita nanti Kita taruh Di dalam gua Kita larung Dan semisalnya Itu Niatnya sih Benar Untuk Allah Cuma Amalannya Tidak Tidak pas Kenapa Kalau memang dia Sedekah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa taruh di gua Apa ada yang di gua Itu tadi Ya Dia tidak taruh di tempat gua Atau tempat-tempat pojok Apat pojokan sawah Atau misalnya Tidak lain Tujuannya apa Ada makna tertentu ini Maka Niat yang seperti ini Dihawatirkan Katakan apa Dihawatirkan masuk ke dalam Syirik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ada Ada niat yang lain Karena memang Kalau memang sedekah Bumi Harusnya diberikan kepada Manusia Kenapa berikan kepada yang lain Ya Kepada yang Yang lain Kecuali dia memiliki Keyakinan-keyakinan Yang lain Ya Keyakinan-keyakinan Yang lain Nah ini keyakinan yang lain Ini yang butuh Kita perhatikan Nanti kita ternyakan Ya Nah makanya Yang dikatakan Dihawatirkan orang yang seperti ini Masuk ke dalam Perbuatan Kesirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya boleh tanya Boleh Ini pertanyaan di luar masalah ya Di luar masalah Sama ya Pak ya Puasa Puasa Itu diwajibkan Gak sama orang umat Sebelum kita Puasa Diwajibkan gak Kepada umat-umat Sebelum kita ini Kalau diwajibkan Harus ada dalilnya Gak wajib juga Harus ada Dalilnya Karena kita Yang punya jawabannya Mas Bobi Yang dulu itu yang Apa namanya Tapi orang sebelum Jaman itu ya Sebelum zaman kita Sebelum umat-umat Nabi Muhammad Apakah diwajibkan Sudah ada Sudah ada Ini kuasa Cuma gak tau Dalilnya Sudah ada Apa datanya mas Diwajibkan Yang sering kita denger Ya ayoladina'amanu Kutiba'alaikumusiyam Kama Alaladina'amin Jadi orang sebelum kita Juga apa Dua Dwajibkan Cuma pertanyaan anak ini Ini hanya sekedar Batu loncatan Untuk pertanyaan yang kedua Ya Yang saya inti pertanyaan anak Itu yang kedua Ini hanya batu loncatan Terus Lalu Kutaman kaum muslimin Puasanya jadi apa Kalau gitu Yang khusus Untuk kaum muslimin Dari puasnya itu apa jadi Kan sama-sama diwajibkan Ya Yang khusus Untuk kaum muslimin Yang beda dengan orang sebelumnya Apanya jadi Sama-sama dulu juga wajib Sekarang juga wajib Ya yang khusus Sebagai kaum muslimin Yang tidak diberikan Kepada umat sebelumnya Jadi apanya Ada yang tahu Kutaman Kutaman ya Enggak Kutaman ada dari dulu Dan ini Nanti juga baru dengar Baru dengar Ya baru dengar Kemarin Anda dengarkan ceramahnya Sheikh Muhammad Al-Iman Ya Anda dengarkan ceramahnya beliau Ketika beliau khutbah Jumat Beliau mengatakan bahwasannya Puasa itu memang wajib Baik untuk umat ini Maupun umat sebelumnya Akan tetapi Allah khususkan Untuk kaum muslimin Diwajibkannya Bulan puasa Itu pada Bulan Ramadhan Jadi puasa di bulan Ramadhan Ini kekhususan kaum muslimin Umatnya Nabi Muhammad Jadi umat yang sebelumnya Wajib puasa Cuman waktunya Gak ditentukan Sedangkan Kekhususan kaum muslimin Dia diwajibkan puasa Dan itu ditentukan Hanya pada bulan Ramadhan Dan ini Adalah pendapat Jumhur Para ulama Ahli tafsir Jumhur Ulama ahli hadith Ya Jumhur Al-Fukoha Ya mereka mengatakan Bahwasannya Inilah kekhususan Yang Allah berikan Kepada kaum muslimin Yaitu apa Diwajibkan puasa Bagi mereka Pada bulan Ramadhan Dan ini ya Taib Wallahu ta'ala alam Bisab Sudah nih Taib Naktati Sampai sini Subhanahu alaihi wa mdik Ashadu alai lantasta burukah Wa atuhu ilai